Pemerintah Kabupaten Siak bersama dengan OPD terkait melaksanakan rapat evaluasi penyampaian rencana proyek kerjasama dalam kerangka pekan Sikawan yang merupakan kerjasama pengembangan antar daerah di Riau meliputi pekan baru, siak, kampar, dan pelalawan. Rapat evaluasi ini dipimpin oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fauzi Asni. Pada rapat evaluasi dan penyampaian rencana proyek kerjasama dalam kerangka pekan Sikawan berlangsung di Ruang Seri Indrapura Rabu 26 Juni 2024. Pertemuan awal tersebut dihadiri juga oleh Kepala Bapeda Budi Iwono, Kepala Bagian TPM Kersar, dan juga sejumlah OPD terkait. Ada tujuh poin kesepakatan yang dihasilkan antar OPD di Kabupaten Siak. Di antaranya, Kabupaten Siak sepakat untuk memperpanjang masa kerjasama pekan Sikawan, serta masing-masing OPD diharapkan dapat mempersiapkan dan merumuskan usulan proyek strategis pembangunan di Kabupaten Siak sehingga efektif untuk kemudian disampaikan pada ekspos bersama Biro Pemerintahan di tingkat provinsi pada 3 Juli 2024 mendatang. Tentunya kita membahas sedikit di sini, tapi banyaknya nanti saya sarankan ada grup kita dalam rangka untuk rapat ini supaya kesamaan persepsi. Kemudian datang ini kadang-kadang ada maju-mundur, ada hilang, ada ditampak, ada yang diubat. Lalu itu nanti perubahannya by grup. Arah kepada bagaimana Siak ini kita bisa bekerjasama dengan Kabupaten Kota yang lain. Hal ini tentu beberapa waktu lalu sudah pernah digagas antara PKS-nya, antara OPD-OPD di 2 Kabupaten atau 3 Kabupaten, silakan itu di-create ataupun diambil dari para pengkauan yang ada di Kabupaten tersebut. Kemudian ya kita masukkan ke dalam acara atau data kita ini. Terutama mungkin hal yang berkaitan dengan Jangan lupa bandara kemudian atau menorel ataupun apa istilahnya untuk menghubungkan kita ke ITB supaya bisa dirancang. Itu saja yang mungkin berhenti-hubungan kami. Beberapa usulan proyek kerjasama yang akan diusulkan pada ekspos bersama Pekan Sikawan dan Siak Bedelau, selain program pendidikan dan kesehatan, juga mengusulkan pengembangan kawasan bandara Sultan Syarif Qasim II ke Kabupaten Siak, namun hingga saat ini masih dalam kajian bersama di tingkat provinsi dan kementerian perhubungan. Pekan Sikawan sendiri dimulai sejak tahun 2012 dan diinisiasi oleh pimpinan kepala daerah, Kabupaten Siak, Pekan Baru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan dengan tujuan kolaborasi pembangunan antar daerah. Sebelumnya Pekan Sikawan meliputi kerjasama dalam program pendidikan dan kesehatan gratis Jam Kesda sebelum adanya BPJS, kemudian penyelesaian masalah batas wilayah. Pada pertemuan lanjutan nantinya, Kabupaten Siak melalui OPD yang terkait akan melakukan evaluasi pengelolaan sampah yang melibatkan TPA, penanggulangan bencana bersama BPBD, termasuk promosi wisata di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.